Intro Nomor 4C disini diketahui ada persamaan reaksi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O nah, kemudian juga diketahui ada energi ikatan rata-rata dari antar atom kemudian yang ditanyakan adalah perubahan entalpi reaksi reaksi ini, perubahan entalpinya berapa? untuk menentukan perubahan entalpinya, disini kita tuliskan dulu persamaan reaksinya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 dan juga 2H2O nah, disini kita harus tahu dulu mana yang bertindak sebagai reaktan dan mana yang produk nah, yang reaktan adalah CH4 dan O2 ini reaktan kemudian CO2 dan H2O ini merupakan produk nah, selanjutnya disini kita akan menuliskan struktur dari setiap senyawa yang bereaksi yang pertama CH4 CH4 ini strukturnya adalah C H-nya ada 4 kemudian O2 strukturnya adalah O rangkap 2O disini ada 2 2O2 kemudian CO2 disini sudah dituliskan strukturnya kemudian ada H2O HOH jadi O diapit oleh 2H ada 2H2O nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam CH4 disini terdapat 4 ikatan CH ada 4 ikatan CH kemudian pada O2 disini terdapat 2 ikatan O rangkap 2O karena ada 2O2 kemudian pada CO2 disini terdapat 2 ikatan C rangkap 2O lalu pada H2O disini juga terdapat 4 ya, ada 4 O dengan H 4 ikatan O dengan H nah disini kita dapat menentukan nilai delta H nah, delta H yang akan diperoleh adalah sebagai berikut nah, disini sudah dituliskan delta H reaksi dari CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O delta H disini dicari dengan menggunakan rumus jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan produk nah, disini yang menjadi reaktan adalah CH4 dan 2O2 maka disini ada 4CH kemudian ada 2 dikali dengan O2 disini rangkap 2 dikurang dengan produknya yaitu ada 2 CO ya, C rangkap 2O kemudian ada 4O H kemudian dimasukkan nilai energi rata-ratanya ya ke dalam rumus penentuan delta H disini energi ikatan rata-rata diperoleh dari tabel 2.9 kemudian diperoleh disini jumlah delta H reaksinya adalah min 796 kilojoule per mol selamat